Intro Kembali lagi di Dream Wedding Kahiyang Bobi Dan tadi kita udah liat Bobi sudah tiba tuh ya Dengan arak-arakannya Dan sekarang kita akan langsung liat disana seperti apa Karena Kahiyang ini juga sepertinya sudah datang Nah ini dia Ini dia Presiden Joko Widodo baru saja turun Presiden Joko Widodo baru saja tiba Di Gedung Rahasa Babuana Iya Baru saja turun dari kereta kencana Melambai-lambai ke arah para tamu undangan Dan warga Di depannya ada Ibu Iryana Jokowi Langsung disambut oleh Menko Luhut juga Yang sudah menanti di depan lokasi acara Kita bisa dengarkan sedikit suara dari sana ya Iya Dengan hadirnya Bapak Presiden Joko Widodo ini berarti sebentar lagi pengantin wanitanya tiba Betul Kahiyang Ayu akan tiba Rekan-rekan media langsung standby disitu untuk mengambil gambar ya Dan juga ini yang meliput bukan hanya media lokal tapi asing juga Sekali ini dia pengantin wanita kita Kahiyang Ayu Mengenakan Busana adat Jawa klasik Benar yang kamu bilang tadi Rik Berwarna hitam Berwarna hitam juga nih Ternyata ini Inilah kejutannya ya Betul Karena selama ini sang designer Hanif Aisyah ini selalu bilang katanya Aduh jangan dikasih tau dulu deh Gitu Kita lihat aja nanti Begitupun juga dengan Kahiyang Ayu yang Kalau ditanya Dalam konversnya pasti kita lihat aja nanti Busananya akan seperti apa Busananya berwarna apa Ternyata Warna hitam ya Walaupun terlihat megah pernikahan ini Tapi sebenarnya Sederhana loh ini Rika Karena tempat lokasi acaranya adalah milik sendiri Betul Scatteringnya juga milik sendiri Dan kalau biasanya pernikahan Makeup artisnya itu mahal Harganya puluhan juta Untuk Kahiyang ini juga Menggunakan makeup artis tradisional Betul sekali Memang Geraha Sabah Buwana ini kan Gedung milik Presiden Jokowi Dodo ya Tapi tidak mudah ternyata Untuk mengerange waktunya gitu Full book semuanya Makanya itu dia Mas Gibran bilang katanya Ini kenapa alasannya Hari Rabu yang dipilih Karena selain harinya yang baik ya Tapi hari Rabu ini kosong gitu Karena memang banyak sekali Menggunakan gedung ini ya Betul Bahkan hingga tiga hari Sebelum hari ini aja Masih ada Pasangan yang menikah disini nih Iya makanya Dan ini Kasus yang sama Dengan Mas Gibran Pada saat itu Makanya diambil hari Kamis Karena hari Kamis yang kosong Betul Geraha Sabah Buwana ini Kalau kamu penasaran Harganya berapa Mungkin Buat yang mau nikah nih ya Menggunakan gedung Geraha Sabah ini Ini juga Macem-macem harganya Ada paket 80 juta Betul Ada paket 93 juta Iya Ada yang 145 juta Kamu pilih yang mana Saya pilih yang paling Pilih calonnya aja dulu Gimana Satu yang paling murah Dua pilih calonnya Ya benar Tapi banyak yang sudah Mengestimasi gitu ya Berapa nih budgetnya Kira-kira Untuk pernikahan ini Ada yang mengestimasikan Sekitar 500 juta 600 juta Jika dihitung dari harga Yang memang Sudah Biasa dipakai oleh Publik umum gitu ya Ketika ingin menggunakan Gedung Geraha Sabah Buwana ini Nanti kan kira-kira Tamu undangannya yang akan hadir Adalah 8 ribu Undangan ya kan Jadi kalau misalkan kita Hitung-hitung Misalnya Harga yang paling minimalnya Adalah 80 juta gitu ya Betul 80 juta dikali 8 Karena setiap Ya topik dan juga reka Oh ini ada suara Anjana Silahkan Anjana Masuk ke dalam Oke Presiden Joko Widodo Ya topik dan juga reka Ini baru saja Masuk ke dalam Pengantin wanita Yang kita tunggu-tunggu Kayang Ayu Di sebelah kika Karena tadi ditemani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kemudian di sebelah kirinya Ada Iryana Joko Widodo Dan juga ditemani lengkap Oleh keluarganya Ada juga Gibran Raka Buming Selfie Ada Janates Kemudian ada juga Kesang Ini sedang bersama-sama Masuk ke dalam Dan juga diiringi Lagu Karawitan Nah ini memang nanti Setelah ini Rangkaian acaranya adalah Akad Nikah Ijab Kobul Dimana nanti Saksi dari pihak Mempelai wanita Adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Sedangkan dari pihak Mempelai pria Adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Tadi pun beberapa saat yang lalu Bobi Nasution Juga telah tiba disini Bersama dengan keluarga Lalu juga Setelah itu Kemudian juga Yusuf Kala Juga sudah hadir disini Nanti selainnya adalah Rangkaian acaranya Akad Nikah Pembacaan Ijab Kobul Kemudian nanti Setelah pembacaan Ijab Kobul Ada beberapa Upacara Ada upacara Panggi Ini dimana Sebelum dari upacara Panggi Akan ada Liron Kembang Mayang Ini merupakan Antara Bobi Dan juga Kahiyang Saling tukar Kembang Mayang Ini memiliki juga Filosofi bahwa Saling bersatunya Rasa cita Demi juga Keselamatan Dan kebahagiaan Kemudian ini adalah Upacara Panggi Karena memang Bobi dan juga Kahiyang Ini dipingit Begitu ya Mereka belum bisa bertemu Dari kemarin Dari mulai siraman Kemudian Mido Dari ini Nah ini saat Upacara Panggi Mereka akan bertemu Secara simbolis Dimana nanti Mereka akan Saling melempar Daun sirih Begitu ya Bagi Bobi harus terkena Gitu di bagian Dadanya Kahiyang Sementara Kahiyang Harus terkena Di bagian lutut Dari Bobi sendiri Kemudian setelah Dari itu Kemudian ada lagi Idak Endok Ini merupakan Nanti dari Bobi Nasution Akan menginjak telur Telurnya ini Akan pecah Dalam sekali injak Di kakinya Bobi Kemudian nanti Kahiyang akan Mengasuh Membasu kakinya Hingga bersih Ini juga sebagai Pertanda dalam Seksualitas Bahwa mereka Sudah pecah Pamornya Nah nanti Setelah dari Mereka akan Upacara Panggi Tersebut Nanti mereka akan Bersama-sama Menuju ke Pelaminan Untuk mengadakan Resepsi Dimana resepsinya Sendiripun Ini karena Undangannya Ada ribuan undangan Ada delapan ribu undangan Jadi memang tidak mungkin Jika dijadikan Satu Waktu Begitu ya Untuk resepsinya sendiri Siang ini Dibagi menjadi Dua kloter Dua jam Kemudian Untuk resepsi malamnya Dibagi menjadi Dua kloter Tadi pun juga Dari kemarin Sempat berbincang Dengan ayah Dari Kahiyang Banyak yang bertanya Memperlihatkan Bahwa disini Memang Tempatnya yang cukup Kecil Namun undangannya Yang cukup besar Presiden Jokowi Hanya menyatakan Bahwa memang Ia ingin mengundang Rakyat Begitu ingin mengundang Para tetangga Yang ada di sekitar sini Ingin Para LKM Para tetangga ini Juga mendoakan Kahiyang dan juga Bobi agar memiliki Rumah tangga Yang Sakinah Mawada Waroma Meskipun juga Ini memang agak Lebih repot sedikit Mungkin lebih repotnya Karena saat ini Jokowi Menikahkan putrinya Dibandingkan dengan Pada dua tahun lalu Presiden Jokowi Menikahkan putranya Dimana Menikahkan putranya Bersama dengan Selfies Selain itu juga Untuk masalah Suvenir disini Presiden Jokowi Juga melibatkan UKM-UKM Sehingga semuanya Berasal dari Masyarakat Solo Nah sekarang kita Lihat bagaimana Prosesi dari Akad nikah Dan ijab kobul Ya Taufik dan Rika Oke Anjana Demira Dari gedung Gerahasa Babuana Sebentar lagi Akan siap-siap Untuk prosesi Ijab kobul ya Rika Betul Kita akan kembali Bergabung ke Gerahasa Babuana Tapi usah jeda Tetap di Dream Hiding Kahiyang dan Bobi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya